Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan para petani walet yang berbahagia pada kesempatan kali ini saya ingin memperlihatkan tentang keadaan pencahayaan di dalam gedung walet saya sendiri ya nanti rekan-rekan bisa menyaksikan sendiri kayak apa cahaya yang masuk ke dalam ke dalam ruang inap ya nah ini ya ini gedungnya kita naik dulu seputaran ini bangunannya masih ini belum bisa lanjut nih tunggu dana dulu ya ini yang ini rencana yang di bawah ini disinilah rencana lantai bawah ini untuk tempat walet nanti ya ini ukuran 8x 11x12 kalau tidak 12 ini ya oke kita coba naik pelan-pelan ya bismillahirrahmanirrahim oke rekan-rekan sekalian kita memasuki keterowongannya nah nah ini rekan-rekan ya saya menggunakan dua ampli ini menggunakan dua ampli kemudian press disknya ada empat ya tinggal di setting-setting aja kemudian ini ada akhirnya kita coba copot aja dulu ya biar burung burung burung-burungnya keluar soalnya banyak burung di dalam ini keadaan ruang suara burung suaranya oke rekan-rekan sekalian ini kita mulai dari lantai bawah dulu selamat menikmati selamat menikmati oke nah ini keadaan pencahayaan di lantai paling bawah ini ya ini sekitar jam 1 ini ya keadaan cahayanya seperti ini ya ya itu rekan-rekan sekalian ini keadaan ya pencahayaan ini ada sekatnya sekat gantung sekitar 50 cm ini masya Allah anak kan walet ini masya Allah banyak yang sudah mau terbang anak kan ini masya Allah banyak anak kan ini makanya banyak tidak bisa dipanen kemarin masya Allah ini anak yang sudah menggelampung sudah ini kan sebentar lagi motorbang ini masya Allah ini kan gantung sekali oke itu masya Allah masya Allah Ini lantai dasar ya Lantai dasar Kita lihat Buka sepanjang Ini Allah halakah Asya Allah Asya Allah Nah ini ya Ini bakul ini memang mantap Dekan-dekan sekalian Oke Kita lihat Banyak anakan Ya Allah Nah ini nanti yang akan berkembang Dekan-dekan sekalian Mantap Nah inilah gunanya bakul ya Ini bakul Sambil kita lihat Masya Allah Mantap Mantap Luar biasa ini Ini nanti bawah ini Masya Allah Tuh suaranya kan Banyak anakan Oh ini kalau terbang ini Masya Allah Mudah-mudahan banyak kembali lagi Tuh Gagang sekali Tuh Tuh Anakan ini Masya Allah Eh Mantapnya Sudah mau terbang mungkin Paling seminggu Seminggu atau dua minggu Lagi lah ini Baru kita bisa Nah Sekarang saya coba Matikan dulu ya Kita lihat cahaya di lantai Pertama ini Nah Ini ya Ini pencahan di lantai Paling bawah ini memang Agak-agak gelap ya Di lantai bawah Memang agak gelap Cuma ada Cahaya di situ Tuh Cahayanya ya Ini lantai paling bawah Nah Kok ini kemarin banyak Saya duduk Agak lumayan gelap Memang lantai bawah ini Nah Paling ini aja nih Yang ada cahayanya Nah Ini cahaya Lobang Pipanya ini Dan ini Nah Ini lubang cahaya ini Nah Ini lantai bawah Nah Dua rekan-rekan sekalian Nah Inilah keadaan pencahayaan Di Di lantai bawah ini Nah Oke Ya Nah Kemudian Ini dia Ini kolamnya nih Kosong nih Kenapa kosong Pada sudah diisi air kemarin Nah Ini ya Inilah Ini saya di lubang terjun nih Nah Ini di Berada di kolamnya ini Yang tidak kelihatan Ini pencahayaan Ini pencahayaan Sampai bawah Tembus cahaya ini Rekan-rekan sekalian ya Coba saya hidupkan lagi Nah Ini ya Nah Sampai bawah ini Tembus cahaya dari atas tuh Nah Tuh LMB nya Tuh ada dua Nanti kita akan naik ke lantai-lantai dua Oke Nah Nah jadi Ini Saya lagi Saya melihatkan ya Bahwa disini banyak menggunakan besyap Dan bakul ya Nah Seperti ini Bagus bentuk sarangnya Kalau dia kelembabannya bagus ya Nah Kemudian disini Saya menggunakan sekat Sekat terpal Ukuran sekitar Ya mungkin 25 cm Eh Sekitar 40 cm lah ini Nah 40 Nah ini Kemudian ini juga nih Ini sekatnya ini Alhamdulillah Nah Ya Alhamdulillah Oke Dekat-dekat sekalian Itulah Tentang Keadaan pencahayaan Di Di Lantai paling bawah ini Ya Ini lantai paling bawah ya Oke Habis Tentang